Intro Koperasi unit desa Melansubur di Sanggata Kutai Timur dilanda masalah. Puluhan anggotanya mengadu ke DPRD Kaltim karena merasa dirugikan setelah sertifikat tanah mereka tergadaikan secara kolektif di bank. Berikut informasinya. Pertemuan di DPRD Kaltim, para anggota KUD Melansubur didampingi pengacara Julius. Mereka diterima Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin. Didampingi juga perwakilan dari Dinas Kooperasi Kutai Timur. Versi pejabat Dinas Kooperasi, masalah itu muncul lantaran adanya dualisme kepengurusan kooperasi. Pihak Dinas Kooperasi juga sudah berupaya mengundang dua belah pihak untuk menyelesaikan masalah internal tersebut. Namun belum ada penyelesaian. Dualisme kepemimpinan terjadi lantaran. Pengurus lama sejak kooperasi berdiri tahun 2007 tidak pernah menggelar RAT atau rapat anggota tahunan. Padahal kooperasi sudah berbisnis dengan berbagai pihak dan memberikan keuntungan. Tahun 2019, RAT kooperasi baru bisa dilaksanakan, sekaligus juga mengganti kepengurusan kooperasi yang lama. Miko kemudian dipercaya menjadi Ketua KUD Melansubur yang baru. Dia dipilih secara bulat oleh 71 anggota KUD yang hadir dalam RAT tersebut. Bahwa anggota atau pengurus kooperasi yang lama itu tidak menjalankan fungsinya sebagai kooperasi sebagaimana badan hukum yang tujuannya adalah mengundang kesejahteraan kepada anggotanya. Nah, mulai dari akuntabilitas proses keuangan, kemudian fungsi-fungsi organisasi dalam kooperasi itu sendiri, rapat anggota tahunan dan sebagainya akuntabilitas masalah keuangan itu tidak sampai kepada anggota. Jadi, kooperasi ini menurut anggota kooperasi itu tidak memberikan kesejahteraan dan tidak menjalankan fungsinya sebagai kooperasi. Maka pada tahun 2019, dibuatlah rapat anggota tanggungan inisiatif dari beberapa orang stakeholder atau yang dituarkan atau bisa dikatakan koordinator dari anggota kooperasi untuk melakukan rapat anggota tanggungan. Karena dari tahun 2007 sampai tahun 2019 itu tidak pernah didatangkan anggota tanggungan. Terpilihnya pengurus baru KUD Melan Subur ternyata tidak menurutkan konflik internal. Sebab pengurus kooperasi yang lama masih bertindak mengatasnamakan kooperasi dalam urusan bisnis dengan para pihak. Kooperasi menjalin kerjasama dengan bank dan mendapat pinjaman 7 miliar dengan anggunan sertifikat tanah para anggota. Beberapa hal yang saya sampaikan dari rapat tadi, karena pengurus selama ini sangat merugikan kami hak-hak kami sebagai anggota. Yang jelas, sertifikat kami sebagai anggota mereka agungkan ke bank tanpa pengetahuan kami, tanpa ada rapat anggota. Yang itu, yang sangat merugikan kami sebagai anggota. Dan apapun yang kebijakan mereka, yang mereka lakukan, yang menyangkut oleh hak kami sebagai anggota, tidak mereka hargai. Kalau untuk prokut Pak? Itu kita pernah tahun 2017 sampai 2019 itu kita pernah tidak menerima SHU. Menanggapi konflik internal itu, Ketua Komisi 1 Jahidin berjanji akan memfasilitasi penyelesaian masalahnya. Mereka sudah mengundang pengurus selama agar bersama-sama ke gedung wakil rakyat di Karangpaci, Samarinda. Hanya saja tidak datang. Jahidin mengaku akan mengundang lagi pengurus selama dan juga pihak bank serta pihak kepolisian untuk mencermati apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Tidak hadir dari BNI. Kan tadinya ini pinjaman di Sangata, di Kota Timur, Pak Mandiri. Kemudian pinjaman tahap kedua diadikan ke BNI. Nah, kita ini perlu mendengarkan penjelasan dari BNI sebagai pemberi pinjaman yang kedua. Apakah dalam hal ini pengurus selama juga diundang, Ketua? Kita undang, tapi dia tidak hadir. Maka ini kita pikirkan bersama. Oke, nanti saya berusaha mengundang kasat sersehnya. Kalau memang ada penyimpangannya, dia bisa menyindik langsung. Karena ini ada hak-hak anggota yang digelapkan. Dari sejumlah anggota ini, belum pernah ada yang menikmati hasil daripada komperasi ini. Sementara mereka punya jaminan, sertifikatnya dijaminkan di BNI. Pemanggilan selanjutnya kapan ini, Ketua? Kita agendakan sesuai dengan agenda rapat BNI. Dalam waktu dekat ya? Ada agenda kegiatan DPR, kita sesuaikan. Tapi dalam waktu dekat gitu, Ketua? Ya, kita usahakan supaya tidak tertunda-tunda. Sayangnya belum ada penjelasan dari pengurus kooperasi yang lama. DPRD Kaltim juga menunggu penjelasan dari Ketua KUD Melan Subur yang lama, Suparmin. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Demikian Kaltim update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Ros Birrahma bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.